Halo semuanya, balik lagi di Tide Talks. Masih bersama gue, JD, dan pada video kali ini kita akan membahas sebenarnya laptop gaming itu buat siapa. Karena kalau misalkan kita perhatikan secara lebih jauh, laptop gaming itu tidak sefungsional itu. Ini beberapa alasannya. Jujur, sejak dari awal gue melihat laptop gaming, mungkin kalau dulu pas masih sekolah atau mungkin pas-masih kuliah, gue melihat laptop gaming sebagai sebuah device yang wah keren banget, powerful, portable, bisa dipakai di mana aja buat main game. Apalagi ketika waktu luang tuh masih banyak-banyaknya dan bisa main game kapan aja. Gue sendiri yang juga seorang gamers, terutama game-game FPS, atau mungkin beberapa game action dan story yang suka gue mainkan di laptop gaming seperti ini. Lantas pada saat itu gue merasa kayak, oh iya kayaknya laptop gaming ini adalah salah satu opsi yang menarik daripada kita merakit PC, apalagi. Waktu itu pertimbangannya adalah ketika komponen harganya sedang mahal-mahalnya. Dan beberapa hal yang kalau misalnya kita rakit sama kita bandingkan sama di laptop, mungkin ya memang kalau kita ngomongin TDP pasti kalah. Tapi, cerok roll spek yang didapetin itu masih bisa mirip-mirip aja, bahkan lebih cuan atau lebih untung kalau kita beli laptop gaming di momen itu. Lantas, singkat akhirnya gue membeli sebuah laptop gaming di tahun 2021-2022an. Asus TUF F15, ya salah satu laptop gaming yang mungkin cukup oke di kelasan harga belasan juta sampai dua puluhan awal jutaan rupiah. Dengan spesifikasi udah ada i5 di generasi ke-11 dan juga ada RTX 3050 yang ya udah buat dimain game udah enak banget lah. RAM bisa ditambahin sendiri, SSD ya juga bisa di-upgrade. So, overall itu adalah salah satu laptop gaming yang menurut gue kerek di saat itu dan juga cukup terjangkau. Lalu setelah gue beli, sekarang gue jadi pertanya-tanya, sebenarnya laptop gaming itu buat siapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin eksensi dari sebuah laptop gaming, ya harusnya bisa dimainin di mana aja, dengan performa yang maksimal. Dan ya, kita bisa ngerasain gaming itu di mana aja, kapan aja, dengan portabilitas yang luar biasa gampang. Tapi, kayaknya kalau kita perhatiin secara lebih jauh, apalagi sekarang harga komponennya udah makin turun, kayaknya laptop gaming nggak semenarik itu lagi. Kenapa? Karena gini, laptop gaming sekarang kalau misalnya kita bawa keluar, itu agak terbatas. Kalau misalkan di-charge dan nggak di-charge, performanya itu bisa pilih jauh. Terus juga kalau nggak di-charge dan kita paksa buat main game, apalagi kalau game-game story kayak game AAA gitu, paling paling tahan juga cuma setengah jam kalau nggak sampai satu jam. Yang dimana itu nggak puas banget buat kita yang udah nentengin laptop 3kg, berbagi sama mouse. Dan kalau kita bawa-bawa keyboard, biar makin enak lagi mainnya. Anggup lah, nggak usah bawa keyboard, kita cuma bawa mouse biar enak mainnya. Tetap aja menurut gue esensi dari laptop gaming sekarang di bawah keluar itu udah nggak se-releven itu lagi. Kalau emang pengen main chip kayak gitu, lebih menarik buat sekarang untuk beli handheld PC gaming. Misalkan kayak Asus ROG Li, atau Lenovo Legion Go, MSI, dan lain-lain merk lainnya. Apalagi dengan kerobosan chip dengan basis ARM, seperti di Macbook chip yang versi M, atau mungkin kayak Snapdragon X Elite. Atau misalkan dengan efisiensi yang udah ditawarkan sama X86, tapi Intel Core Ultra, baik itu Core Ultra 5 ataupun Core Ultra 7 dan 9, yang dimana efisiensi baterainya itu udah jauh meningkat. Yang itu makin memberikan alasan, oh iya kayaknya emang laptop tuh kalau dibawa kemana-mana harus bebas dari charger kayak gitu. Bisa awet kayak gitu. Snapdragon X Elite itu bisa dipakai selama beberapa hari tanpa ngecas. Begitupun juga dengan Macbook yang versi M, udah pake M1, M2, M3. Atau mungkin Intel Core Ultra, mungkin nggak sampai beberapa hari, tapi ya setidaknya udah bisa bertahan di belasan jam. Meskipun balik lagi ke tujuannya itu cuma dipakai buat kerja. Kalau buat main game, bisa tapi enteng-enteng aja dan nggak bisa setahan itu. Dan balik lagi ke esensi dari laptop gaming. Sebenarnya laptop gaming itu ngapain sih? Kayaknya emang kita pengen se-nggame itu juga. Kalau kalian gamers, apalagi kalau ya katakan udah profesional, kayaknya juga kalau udah keluar udah nggak terlalu pengen nge-game. Karena game udah jadi lahan pekerjaan kalian dan kayaknya udah bosen buat nge-game terus. Dan kalau misalkan kita bilang laptop gaming dipakai buat di rumah, itu juga nanti ujung-ujungnya di setup lagi sama monitor, terus pake keyboard dan mouse tambahan. Jadi esensi dari sebuah laptop yang udah ada keyboard dan ada touchpad-nya juga nggak akan kepake. Dan kalau kayak gitu, kenapa nggak setelah pake PC aja? Apalagi harga komponen sekarang udah turun, udah nggak sama hal itu lagi. Mungkin gue bisa mengerti kalau laptop gaming itu ditujukan untuk teman-teman yang bekerja di dunia industri kreatif yang membutuhkan performa yang sangat tinggi. Yang emang kerjanya itu portable, misalkan work from poppy shop atau work from anywhere. Yang dimana ya bisa sambil nge-charge dan memang butuh performa tinggi untuk buka blender, frame-nya pro, dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan itu gue sangat mengerti. Atau misalkan teman-teman FOH, ya dimana ya itu memang untuk mengatur semua OBS dan lain-lainnya untuk streaming software itu sangat dibutuhkan performa yang sangat tinggi. Dan disanalah laptop gaming itu hadir dan bersinar. Tapi balik lagi, esensinya laptop gaming itu yang nggak dipake buat main gitu. Kalau kayak gitu, itu malah dipake buat kerja untuk performa yang tinggi. Dan bahkan gue juga kelihatan di beberapa kondisi, kalau misalkan emang udah jadi FOH kayak gitu, atau emang kerjanya berat gitu, orang juga justru akan lebih rela untuk nenteng PC kemana-mana plus monitornya. Karena ya secara layar itu udah pasti lebih bisa disesuaikan, terus juga secara pendinginan dan secara sistem lebih fleksibel untuk bisa di-upgrade dan lain sebagainya kalau kita ngerakit PC sendiri. Jadi balik lagi, sebenarnya gue untuk sekarang mulai bingung laptop gaming ini pasarnya akan beralih ke arah mana. Kalau ngomong nge-gave, apalagi kalau kita udah nge-gave di rumah dengan monitor yang udah kita upgrade. Misalkan dari laptop kita layarnya 14-15 inci, terus di rumah pasti kita pakenya 24, apalagi 27, apalagi kalau 32 dan Kirk. Wah itu kan udah nikmat-makmat buat main game. Kita pake buat main game di luar pake laptop yang sama, dengan performa yang sama pun, rasanya juga jadi nggak buah sama sekali. Karena kita udah kebiasa ngeliat layar yang jauh lebih cedek, dan akhirnya kita harus ngeliat layar yang jauh lebih kecil. 14-15 inci itu sumpah, itu kayak, uh, apa-apa semuanya yang kecil dan sangat tidak nyaman. Jadi balik lagi, sebenarnya gue bingung untuk pasaran dari laptop gaming ini nantinya akan kemana dan beralih kemana. Apalagi udah kehadiran bukan handheld gaming PC, yang juga basisnya Windows, dan kalau emang pengen banget dipake buat kerja, bisa banget. Tinggal sambungin keyboard dan juga mouse, udah, udah jadi Windows PC. Apalagi kalau nggak ada monitor tambahan atau proyektor tambahan, wah itu udah sempurna. Udah nggak ada alasan lagi buat bawa laptop gaming yang berat dan gede banget, apalagi chargernya juga gede banget, yang kalau di total sama semuanya, bisa sampai 4-5 kilo dan harus kita tenteng di bahu kita setiap hari. Jadi coba kalian komentar di bawah, kita diskusi sebenarnya laptop gaming itu pasarnya buat siapa. Apakah laptop gaming itu masih relevan, atau sebenarnya perusahaan-perusahaan ini sudah sebaiknya lebih harus fokusnya di gaming PC, karena itu lebih relevan dan lebih masuk akal buat kita main game di mana aja. Kalau emang pengen main di rumah, ya lebih rakit PC aja, apalagi sekarang harga komponennya udah mulai turun semua. Terima kasih sebelum menyaksikan Tech Talks, gue YD, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.